Puluhan aparatur sipil negara dan juga pegawai non-ASN di lingkup Dinas Kesehatan Banjarbaru mengikuti sosialisasi terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Sosialisasi digelar di Aula Dinas Sosial Kota Banjarbaru menghadirkan pemateri Kadin Kes Kota Banjarbaru Dr. Juhai Trianti Agustina. Sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kali ini dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia tahun 2024. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Juhai Trianti Agustina, bahaya penyalahgunaan narkotika di samping dapat mengganggu kesehatan juga bisa merusak mental generasi muda sebagai penerus bangsa. Tidak ada yang peredaran, apalagi pengguna, memang benar-benar bebas dari narkotika. Ya kalau tingkat bahayanya sangat berbahaya. Alhamdulillah kalau kita terutama di Kesehatan itu tidak ada yang ini terindikasi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Screening PTM Penyakit Tidak Menular juga dalam rangka juga memperingati Hari Hipertensi Dunia. Artinya kita sekaligus juga memperingati Hari Hipertensi dan melaksanakan screening Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. Terutama untuk warga kita dulu, Dinas Kesehatan Jiwa. Dirangkai dengan screening atau pemeriksaan penyakit tidak menular PTM yang diikuti seluruh pegawai di jajaran Dinas Kesehatan Banjarbaru.